Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat mulut sejarah kali ini saya akan kembali lagi menceritakan Kisah misteri yang berjudul Pengantin berdarah Cerita yang ditulis oleh Edbulan Purnama Kosong Kalian juga dapat mengunjungi trit beliau langsung Link mimin sediakan di kolom deskripsi ya Yaudah daripada kita lama-lama langsung saja ke ceritanya Jika mencintaimu adalah dosa Maka aku siap menjadi pendosa selama sisa hidupku Mulai sekarang jangan kebanyakan begadang Ujar Marni pada anak sulunya itu Ya bu balasnya dengan senyum ketir Ibu gak nyangka loh kamu sebentar lagi akan menikah Duh akhirnya perasaan ibu lega Terlihat wajah sumringah Marni mengingat beberapa bulan lagi Anak sulungnya akan dipersunting oleh lelaki mapan di kampungnya Ya bu maaf ya selama ini lastri selalu buat ibu khawatir Jawabnya sudah-sudah yang berlalu gak usah dipikirkan Kamu juga harus lupain si Andi itu Anak gak tau diuntung emang Marni pergi menuju dapur untuk menyiapkan makan malam Lastri masih sangat ragu Apakah ini keputusan yang sudah benar Tapi jika dipaksakan dia tidak akan bisa hidup tenang dengan bersuamikan Aryo Duda kaya di kampungnya itu Namun jika pernikahan dibatalkan Hal ini pasti akan menjadi pergunjingan orang di seluruh kampung Yang sudah sangat hafal bagaimana perjalanan hidup lastri Dan bagaimana hal itu akan sangat menyakiti kedua orang tuanya Lastri adalah wanita berusia 33 tahun yang belum nikah Harus menerima stigma negatif dari warga di kampungnya Hanya karena ia belum bersuami dan masih tinggal dengan kedua orang tuanya Tak ada yang salah dari lastri Ia cantik dan pintar Namun nasib malang memang sedang berada di pihaknya Selepas SMA Lastri memutuskan untuk bekerja guna meringankan beban Kedua orang tuanya yang masih kesulitan menanggung hidup Dan biaya sekolah kedua adiknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP Namun berbeda dengan Andi Pacar lastri itu memutuskan untuk melanjutkan kuliah ke kota Dan menjanjikan dia akan kembali untuk mempersunting lastri jika sudah lulus kuliah Dan mendapat pekerjaan tetap Seiring dengan perjalannya waktu Hubungan keduanya semakin erat meski jarak memisahkan Teknologi yang kian maju memudahkan mereka untuk terus berkomunikasi dan saling memberi kabar Bahkan uang gagian lastri pun sengaja ia sisihkan sedikit untuk membantu biaya kuliah kekasihnya itu Tak ada yang merasa aneh akan hal itu Bahkan ibu lastri pun tak keberatan Gak apa-apa kalau bantu calon suami yang mau jadi sarjana Demi masa depanmu juga Sekalian bantu ibunya Itulah jawaban dari Marni jika lastri mengirimkan uang untuk Andi Pemuda yang ia kenal sejak kecil yang tak lain adalah anak dari sahabatnya itu Empat tahun menjalin hubungan dan hanya bertatap muka saat lebaran tiba Tak pernah membuat lastri risau Ia yakin Andi adalah jodoh yang Tuhan berikan untuknya Hingga ia mampu menolak beberapa pinangan yang ia terima selama kurun waktu itu Namun untung tak dapat diraih Malang tak dapat ditolak Hubungan keduanya harus kandas Di tahun ke-6 saat tiba-tiba Andi mengirimkan undangan pernikahannya dengan wanita lain Rasa sakit hati yang ditinggalkan Andi membuat lastri tenggelam dalam Kesibukan dan memutuskan untuk fokus bekerja hingga bertahun-tahun lamanya Tanpa menghiraukan masalah pernikahan Sampai di penghujung tahun lalu lastri harus menerima pil pahit lainnya Perusahaan tempat ia bekerja mengalami kebangkrutan dan ia di PHK di saat usianya sudah menginjak 32 tahun Gaji yang selama ini ia berikan kepada orang tuanya untuk kehidupan mereka tak tersisa sama sekali Tulang punggung keluarga selama belasan tahun kini sudah tidak berdaya dan Sepertinya pinangan Aryo adalah jalan satu-satunya yang dimiliki lastri untuk tetap bertahan hidup Nama Aryo tidaklah asing di telinga lastri Seorang duda kaya berusia 36 tahun yang ditinggal mati istrinya 3 tahun lalu Yang kematiannya masih menjadi perguncingan warga di kampungnya hingga saat ini Aryo kembali ke kampung halamannya lagi beberapa bulan yang lalu untuk tinggal dan menetap Dan dalam kurun waktu yang singkat itu pula ia datang ke rumah lastri dan berniat melamarnya yang tentu saja disambut baik oleh Marni Ia abaikan gosip yang beredar dan tetap merestui pinangan lelaki itu dengan putrinya Alhamdulillah ya jodoh kamu gak tanggung-tanggung langsung Pak Aryo Marni mengambil centong nasi dan memberikannya kepada Saiful suami sekaligus ayahnya Kamu beneran sudah mantap Tri Tanya Saiful memastikan anaknya lagi Iya Pak insya Allah jawab lastri dengan lirih Kamu itu pasti sudah yakinlah dua bulan lagi mereka mau menikah apalagi yang harus diragukan Ditambah calon suaminya itu mapan dan punya usaha sendiri gak kaya bapaknya Sindir Marni sambil melirik suaminya Maafin bapak ya Tri Gara-gara bapakmu ini kamu harus menanggung semua beban keluarga Insya Allah semua balasan kebaikan kamu akan kembali lagi ke kamu Tri Ucap Saiful sambil mengusap air matanya Lastri hanya tertunduk Sudah-sudah ayo sekarang makan dulu Marni mengalihkan pembicaraan Malam semakin ramai saat Dewi Adik perempuan lastri datang ke rumah dengan membawa tas besar dan Arif dalam gendongannya Seolah pemandangan ini sudah biasa terjadi Berantem lagi Tanya Marni yang tak dibalas oleh Dewi dan langsung masuk ke kamar kakaknya Aku mau tidur disini sementara waktu mbak Ucapnya tanpa basa-basi Lastri tak menjawab Ia langsung pergi keluar dan meninggalkan adik serta keponakannya itu di kamar Berjalan ke teras Lastri sayup-sayup mendengar ibunya sedang berbicara di telpon Ya nanti ibu kirim uangnya Kan kamu tahu sendiri Sekarang mbak lastri sudah gak kerja Nanti ibu usahakan Kamu kuliah aja yang bener Suara lantangnya terdengar dari balik tembok Nanti kalau mbak lastri sudah menikah Hidup kita akan jadi lebih baik Kamu kalau udah lulus kuliah juga bisa minta kerjaan di perusahaan kakak iparmu Lastri tertunduk lesu Semua orang bertumpu padanya Dan untuk kesekian kalinya Ia harus berkorban lagi Masih betah duduk di teras Lastri dikejutkan dengan sepasang mata yang mengintainya dari balik pohon mangga Semakin lama sepasang mata itu bertambah semakin banyak Semakin banyak hingga lastri berdiri dan siap berlari masuk dalam rumah Sampai tubuhnya menabrak sesuatu Ia pun terjatuh Ia melihat di depannya tengah berdiri sosok wanita bergaun merah dengan darah di sekujur tubuhnya Sorot matanya yang tajam seakan menantang perang pada siapapun yang ada di depannya Siapa kamu? Teriak lastri sosok itu tidak menjawab Ia miringkan kepalanya melihat lastri yang terduduk tak berdaya Ia tertawa Sekejap sosok itu hilang sementara lastri masih gemetar ketakutan Perlahan ingatan itu kembali Dia sosok yang sama dengan yang ia lihat tempoh hari di rumah Aryo Lastri masuk ke dalam rumah dalam keadaan risau Perasaan ini terus menerus muncul semenjak Aryo datang di hidupnya Gangguan demi gangguan selalu datang silih berganti di setiap malamnya Mas, besok bisa ketemu Lastri mengirimkan pesan kepada Aryo Ya dik, nanti besok mas mampir ke rumah Balas Aryo Malam itu lastri habiskan dengan zikir dan sholat malam Ia pelanjatkan doa untuk ia dan keluarganya Agar senantiasa dijauhkan dari hal-hal buruk yang hendak menimpanya Aku sakit mas, tolong aku Rintihan seorang wanita yang bersimpung di kaki suaminya Sang suami tak bergemi sama sekali Ia seakan memandang jijik pada istrinya itu Kau sudah menipuku Kau pantas mati Teriak sang suami dengan tatapan penuh dengki Wanita itu terus menangis tanpa henti hingga air matanya berubah menjadi darah Dan kedua bola matanya berubah menjadi hitam pekat Dalam sekejap ia melihat lastri yang mengintip dari balik tirai Kamu selanjutnya Dasar jalan Teriak wanita itu pada lastri Ia terkejut dan lari sekencang-kencangnya Sampai akhirnya ia terbangun dari tidur dengan keringat ia mengucur deras Ia lihat di sampingnya masih ada Dewi dan Arif Astagfirullah Ucap lastri sesaat ia menyadari itu semua hanya mimpi Sampai langkahnya berhenti saat ia lihat ada seseorang di dapur yang berada di sebelah kamar mandi Seorang wanita duduk membelakangi lastri dan menghadap pintu luar Dewi masih tidur Apa itu ibu? Bisiknya dalam hati Ibu lagi ngapain? Tak ada jawaban Perlahan lastri menghampiri wanita itu Sesaat wanita itu hendak menoleh Pundak lastri ditepuk dari belakang oleh seseorang Apain kamu? Lastri kaget saat yang ia lihat adalah ibunya sendiri Bu Kamu kenapa kaget gitu? Kayak habis lihat setan aja Marni langsung masuk ke dapur Seketika wanita yang lastri lihat pun menghilang Gangguan demi gangguan lastri alami Namun tak pernah sekalipun ia bicarakan hal itu kepada keluarganya Ia takut apa yang ia alami hanya halusinasinya saja Hari itu lastri dan Aryo berjanji untuk bertemu di luar setelah Sebelumnya lastri meminta untuk tidak membicarakan permasalahan ini di rumahnya Kenapa di? Tanya Aryo yang melihat lastri duduk dengan tatapan kosong Keduanya masih terlihat canggung karena ini mungkin pertemuan ketiga mereka setelah Aryo datang ke rumah lastri untuk melamarnya Mas maaf kalau aku lancang Sebelumnya mas kan sudah yakinkan keluarga aku untuk terima pinangan mas Tapi sampai saat ini aku belum tahu banyak tentang mas Ucap lastri langsung ke intinya Terlebih aku yakin mas sudah tahu apa yang dibicarakan orang-orang tentang kita Jujur aku gak peduli itu Tapi jika itu udah ganggu aku sampai sedemikian rupa Aku gak sanggup mas Ganggu kamu? Ganggu kamu bagaimana? Tanya Aryo dengan bingung Sulit dijelaskan mas Tapi aku cuma mau tahu alasan sebenarnya mas mau menikahi aku Dan bagaimana pernikahan mas sebelumnya? Aku ingin tahu semuanya Lastri tidak tahu harus memulai dari mana Karena hal-hal yang dia alami memang di luar nalar manusia Namun yang lastri yakini Hal itu ada hubungannya dengan kehidupan Aryo sebelumnya Dan alasan ia memilih lastri di antara banyaknya wanita di luar sana Aryo menghela nafas Mencoba memilah kata agar apa yang ia ucapkan Nantinya tidak disalah artikan oleh lastri Istri mas meninggal 3 tahun lalu karena sakit Mas juga gak tahu sakit apa Karena setiap kali berobat Jawabannya selalu sama Tidak ada penyakit yang serius Sudah dicoba pengobatan apapun Tapi gak sembuh juga Sampai akhirnya dia meninggal dunia Cerita Aryo Lalu setelah istri mas meninggal Mas gak menikah lagi selama 3 tahun Tanya lastri yang merasa kurang puas dengan penjelasan Aryo Enggak dek Mas gak menikah lagi dan fokus ke bisnis mas di kota Sampai akhirnya mas dapat kabar Kalau ibu lagi sakit Dan mas putusin untuk pindah kesini lagi dek Lanjutnya Setelah tahu kalau kamu belum menikah Mas nekat buat melamar kamu langsung Jujur Sejak SMA mas sudah suka sama kamu Tapi karena waktu itu mas sudah mau lulus Dan kamu baru masuk kelas 1 Jadi kita jarang ketemu Ditambah mas juga nerusin kuliah ke kota Lastri menatap Aryo dengan bingung Sejak SMA Batinya Waktu mas selesai kuliah Mas sempat pulang ke kampung loh Tapi tahu kamu sudah punya pacar ya Mas gak berani deketin deh Sambungnya Istri mas dari kota juga Tanya lastri Bukan Dia dari kampung di pulau seberang Dia anak perantauan juga Sama kayak mas Kita satu kampus Lebih baik kita gak usah bahas itu lagi dek Mas sudah berusaha untuk lupain itu semua kok Aryo tersenyum namun terlihat mimik mukanya berubah Dia terlihat kesal Lastri mengangguk dan mereka menghabiskan Sisa siang itu dengan membicarakan kehidupan mereka masing-masing Gangguan yang dialami lastri tak kunjung redah Setiap malam ada saja hal yang mengusik lastri Dari ketukan pintu kamar sampai suara tangisan dari luar rumah Namun komunikasi yang lancar dan sikap Aryo yang begitu peduli padanya mampu menepis keraguan lastri dan Membuat ia memantapkan diri untuk menikah dengannya Karena dia sadar di usianya yang sekarang akan sulit mendapatkan jodoh sebaik Aryo Mbak lastri enak banget ya Sekali menikah langsung dapat jodoh orang kaya Biar dia dudah tapi dia gak punya anak Duh mantep lah Sindir Dewi saat satu keluarga itu menyantap makan malam bersama Makanya siapa suruh ambil duluan dan dapat suami pengangguran Udah enak mbakmu itu biayain kamu sekolah Masih aja kamu sia-siain Sentak marni pada anak keduanya itu yang dibalas dengan nyinyiran Dewi Alhamdulillah Kalau jodoh gak kemana wik Mungkin ini jawaban dari Allah atas doa-doa mbak Jawab lastri dengan senyuman yang merekah Hmm udah yakin banget ya mbak Emang gak denger gosip-gosip tentang dia Katanya istri dia mati karena jadi tumbal usahanya loh mbak Ntar kalau mbak jadi korban berikutnya gimana Lagian kalau dia memang mau nikah lagi Kenapa gak sama yang masih muda Ya enggak Dewi masih saja berusaha membuat lastri kesal Saiful mengebrak meja dengan keras sampai semua orang terkejut dibuatnya Dewi Sekarang juga kamu pergi dari rumah ini Dan kembali ke suamimu Sudah cukup kamu bikin keluarga malu Tapi masih bisa-bisanya kamu ngomong sembarangan gitu sama kakakmu sendiri Dasar anak kurang diuntung Teriak Saiful dengan emosi yang masih berapi-api Apaan sih pak berlebihan Demikian banget marahnya Ia berdiri dan hendak menjambak rambut Dewi sampai Lasteri memegang tangan ibunya itu dan menghentikannya. Sudah cukup, sudah banyak masalah di keluarga ini, gak usah ditambah lagi. Dewi, kamu disini hanya tamu, bersikap lah lebih sopan. Kalau kamu masih bertingkah, pulang ke rumahmu sendiri, karena kamu bukan tanggung jawab kami lagi. Dan asal kamu tahu Dewi, aku menikahi Aryo atas pilihanku sendiri, jangan kamu limpahkan pada bapak atau ibu. Dan satu hal lagi, berbakti pada orang tua bukanlah pilihan, tetapi kewajiban. Aku ikhlas menjadi ladang duit mereka, jika itu bisa membuat mereka bahagia dan bisa hidup dengan layak, seketika semua terdiam. Malam itu, Lastri tidak tidur di kamarnya dan memilih tidur di sofa. Ia biarkan Dewi sendiri untuk merenungkan kesalahannya. Meskipun ia tahu anak itu tak akan pernah menyesalinya. Hawa dingin, menusuk kulit lestari. Ia coba tarik selimut untuk menutupi seluruh tubuh dan wajahnya. Keras, selimut itu seperti ditahan sesuatu. Ia bangun namun tidak ada apa-apa di sana. Selimut tidak tersangkut apapun. Lastri kembali tidur dan mencoba menarik selimutnya lagi. Masih sulit, ia kembali bangun masih tak menemukan apapun. Sampai ketika ia kembali pada posisi tidur, makhluk itu berada tepat di atas tubuh Lastri. Wajahnya yang hancur dan darah yang berjujuran membuat Lastri tak kuasa menahan tangis. Ia berusaha untuk berteriak namun suaranya tak kunjung keluar. Makhluk itu menatap Lastri dengan seksama. Sekuat tenaga, ia mencoba memejamkan matanya. Namun upaya itu sia-sia. Lastri seakan sengaja dibuat untuk melihat wajah itu tepat di depan matanya. Sampai tubuhnya diguncang-guncang dengan keras oleh seseorang hingga Lastri tersadar. Kamu kenapa, Tri? Kamu kenapa tidur di sini? Saiful membangunkan Lastri yang sedari tadi ia lihat mengerang-gerang kesakitan. Lastri terbangun dengan nafas yang tersengal-sengal. Kamu mimpi? Lastri tidak menjawab. Saiful yang melihat ada yang salah dengan putrinya itu mencoba menebak sesuatu. Tri, Bapak tahu kamu mau menikah dengan Aryo karena ibu. Tapi kalau memang kamu nggak suka, jangan dipaksakan, Tri. Kamu nggak usah dengar apa kata orang. Menikah itu bukan perkara mudah. Bukan sehari dua hari. Tapi untuk sekarang dan selamanya. Kamu harus yakin dulu kalau kamu siap menerima dia menjadi imamu dan siap melayani dia sebagai seorang istri. Lastri menatap wajah ayahnya itu seraya berkata. Bapak nggak usah khawatir. Awalnya Lastri juga nggak suka sama Mas Aryo dan menerima pinangannya karena ibu. Tapi setelah Lastri kena lebih jauh, ternyata Mas Aryo itu orangnya baik dan pengertian, Pak. Dia juga mau menerima kekurangan Lastri. Meski rasa itu belum tumbuh. Tapi insya Allah dengan berjalannya waktu, Lastri akan membalas perasaan Mas Aryo, Pak. Ucap Lastri sambil memegang tangan ayahnya. Bahkan Mas Aryo janji mau belikan kaki palsu buat bapak loh. Biar bapak nggak capek-capek pakai tongkat terus. Lanjut Lastri dengan senyuman yang merekah di wajahnya. Saiful hanya mengangguk menahan tangis. Ya sudah, kamu tidurnya di kamar aja. Sudah jam 2 malam nih. Bapak tadinya mau ke WC, malah nggak jadi. Mereka berdua tertawa. Selepas ayahnya masuk ke kamar, Lastri kembali duduk terdiam. Ia yakin apa yang baru saja dialaminya bukanlah mimpi atau halusinasi. Tapi benar-benar nyata. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Batinya. Lastri beranjak dari sofa dan pergi ke kamar. Sesaat dia membuka pintu kamarnya, Dewi duduk di atas kasur sambil berkali-kali mengusap air matanya. Kamu kenapa? Tanya Lastri. Nggak apa-apa mbak. Kamu udah kelewatan, Wi. Nggak sepantasnya kamu ngomong gitu sama ibu dan bapak. Kalau kamu marah sama mbak, ya ngomong langsung sama mbak. Jangan salahin bapak sama ibu. Ucap Lastri yang masih kesal pada adiknya itu. Afin aku mbak. Aku hilaf. Dewi masih berusaha menahan tangisnya. Surya. Dia ketahuan selingkuh mbak. Pas aku ngomong sama ibunya, dia malah nggak percaya dan bilang kalau aku nggak becus jaga suami. Aku terpaksa pulang ke rumah karena udah nggak betah di sana. Aku pengen cerita sama ibu, tapi ibu malah nggak anggap aku. Tiap hari selalu nyindir dan bahas pernikahan mbak sama Pak Aryo. Aku keceplosan mbak. Dewi kini tak kuasa menahan tangisnya. Aku nggak marah sama mbak. Aku cemburu. Mbak terlalu baik dan bikin aku ngerasa jadi anak yang nggak berguna mbak. Aku juga pengen kerja dan bantu bapak sama ibu. Tapi mbak lihat aku sekarang. Aku udah kayak produ gagal mbak. Lastri memeluk adiknya itu dan dia tak tahu kalau Dewi begitu tertekan. Harusnya kamu cerita sama mbak, Wi. Lastri menangis. Aku tahu mbak masih marah sama aku bukan karena aku nikah duluan, tapi karena aku nggak nerusin sekolah dan memilih untuk menikah. Tapi mbak, kalau aku nggak menikah saat itu, bagaimana nasib Arif sekarang? Meski kami belum dewasa, tapi seenggaknya Arif lahir punya ayah dan ibu yang lengkap. Aku nggak rela kalau harus kasih Arif ke orang lain mbak. Sudah-sudah, mbak nggak marah sama kamu kok. Mbak cuma merasa gagal karena nggak bisa jadi mbak yang baik buat kamu. Sudah, sekarang nggak usah nangis lagi ya. Pokoknya besok kamu harus minta maaf sama ibu dan bapak juga. Pintalah, Astri. Iya mbak, mbak, tentang Pak Aryo itu aku emang beneran curiga. Tapi sumpah mbak, bukan karena aku cemburu atau nggak suka mbak menikah. Tapi aku dengar kabar kalau istrinya emang mati nggak wajar mbak. Dan itu karena ulah Pak Aryo. Dewi sedikit ragu. Dah, mbak nggak mau dengar apa-apa lagi. Kamu cuma dengar kata orang. Sedangkan mbak sudah tahu semuanya dari Mas Aryo. Nggak boleh seudan sama orang ya. Nanti jatuhnya fitnah. Tapi mbak... Lastri menunjuk Arif dan meminta Dewi untuk diam dan segera tidur kembali. Lastri tentu sudah tahu apa yang akan dikatakan adiknya itu. Gosip itu sudah menyebar ke seluruh kampung. Gosip tentang istri Aryo yang mati dengan mengenaskan. Seluruh tubuhnya dipenuhi nanah dan bau busuk yang tak ada satupun orang yang tahan saat berada di dekatnya. Bahkan tak ada pelayat yang mampu bertahan di rumah duka lebih dari satu jam karena bau busuknya yang kian menyeruak. Awalnya Lastri juga curiga. Tapi dia berusaha menghiraukan gosip itu dan mencoba meyakinkan diri untuk tetap percaya kepada Aryo. Bu, besok malam Mas Aryo mau main ke rumah. Ucap Lastri saat ibunya itu sedang sibuk melipat baju. Wah oke, nanti ibu siapkan makan malam yang paling istimewa. Pokoknya kasih tahu aja dia datangnya jam berapa ya. Jawab Marni dengan penuh semangat. Dewi yang melihat gelagat ibunya itu hanya menggelengkan kepalanya. Malam itu pun tiba. Aryo datang dengan mengendarai motor Vespanya. Ia disambut dengan penuh kehangatan oleh keluarga itu. Makan yang banyak pak. Panggil saya Aryo aja bu. Panggil saya Aryo aja ya bu. Aryo mencoba mengakrapkan diri yang dibalas tawa oleh Marni. Panggil Mas aja biar enak ya. Hahaha. Balas Marni. Duh gak nyangka loh. Ternyata Lastri dapat jodoh seperti Mas Aryo. Udah ganteng. Baik. Masih muda dan punya usaha sendiri. Pokoknya Mas Aryo gak usah khawatir. Lastri ini anak yang paling baik. Paling rajin. Paling penurut. Disuruh apa aja dia mau Mas. Dia juga pintar masak. Bahkan selama dia kerja. Dia juga yang udah biayain semua adiknya sekolah loh Mas. Ucap Marni yang dibalas diam oleh Aryo. Sesekali Aryo melihat Lastri yang duduk tertunduk. Dewi hanya menatap wajah ibunya dengan ekspresi tak percaya. Saiful. Dia hanya terdiam seribu bahasa. Kalau bukan karena anak kurang ajar itu. Lastri sudah pasti jadi kembang desa disini. Tapi. Ayam korengnya enak bu. Mantep banget. Hahaha. Aryo langsung memotong ucapan Marni yang dipikirnya sudah terlalu berlebihan. Aryo yang duduk tepat di sebelah Lastri meraih tangan Lastri dan digenggamnya dengan erat. Ia letakkan tepat di bawah meja dan di atas kakinya. Berusaha menguatkan calon istrinya itu. Insya Allah. Kalau Lastri jadi istri saya. Pekerjaan itu semua akan kami bagi berdua. Tidak ada yang namanya pekerjaan istri atau pekerjaan suami. Saya ingin meminang Lastri sebagai teman serta pendamping hidup bukan sebagai pelayan. Jadi ibu dan bapak tidak usah khawatir. Saya akan perlakukan Lastri sebaik mungkin. Ucap Aryo sambil menatap Lastri. Saiful tersenyum simpul. Dewi yang mendengar itu tak kuasa menantauan melihat ekspresi ibunya yang seakan terkejut dengan jawaban Aryo. Marni seharusnya senang. Namun apa yang Aryo ucapkan justru menghantam jantungnya. Seakan ia dengan tanpa sengaja mengakui bahwa selama ini Lastri hanya diperlakukan sebagai sapi perah di keluarganya. Aryo pamit pulang dan Lastri mengantarnya sampai pintu depan. Capek ya jadi anak sulung? Tanya Aryo. Lastri hanya menggeleng. Lastri hanya menggelengkan kepalanya. Kamu hebat dik. Bisa kuat dan pekerja di fondasi keluarga kamu. Kalau mas mungkin udah nyerah duluan dan kabur dari rumah. Setelah kita menikah, giliran mas yang jagain kamu ya. Aryo tersenyum seraya pamit. Lastri tetap berdiri sambil melihat motor Vespa itu pergi menjauh dari rumahnya. Sebelum Lastri sempat berbalik, ia lihat motor Aryo lagi. Ada seseorang yang duduk di belakangnya. Wanita itu. Ia menatap Lastri dengan penuh kebencian. Pikiran itu semakin mengganggunya. Siapa wanita itu? Untuk apa dia selalu mengikuti Aryo? Apa maunya? Di saat perasaan Lastri sudah yakin kepada Aryo, selalu saja ada gangguan itu yang menggoyahkan pendirianya. Lastri membuka pintu dan hendak masuk ke ruang makan. Dan sampai langkahnya terhenti saat ia mendengar percakapan keluarganya. Terdengar sampai ruang depan. Kemarin waktu ibu suruh mbak Lastri ke pasar, bukannya ada tamu yang cari mbak Lastri. Kenapa ibu gak sampein pesannya? Tanya Dewi mencoba memancing ibunya. Siapa, wik? Tanya Saiful. Lastri mencoba tak mengeluarkan suara sedikitpun. Marni masih diam saja. Dia keluarga mendiam istrinya dari kota, pak. Dia bilang mbak Lastri harus hati-hati sama pak Aryo. Bahkan kalau bisa pernikahannya dibatalkan saja. Ucap Dewi yang masih menatap ibunya. Bener, buk. Saiful memastikan. Kamu itu ngada-ngada aja, wik. Kalau kamu gak denger semuanya, jangan sok tahu. Sekarang, logikanya, dia kan keluarga istrinya. Ya, sudah pasti mereka gak akan setuju kalau Aryo nikah lagi dong. Gak rela pastinya kalau harta Aryo jadi milik istri berikutnya. Marni membela diri. Aku denger semuanya kok, buk. Dia bukan istri pertama Aryo kan? Dan itu pengantinya yang meninggal karena bunuh diri tepat sehari setelah pernikahannya kan, buk? Itu karena ulah Aryo kan? Wanita itu jelas-jelas bilang. Kalau Aryo sudah pelet adiknya sampai jatuh cinta sama Aryo. Sampai akhirnya dia dijadikan tumbal sama seperti istri pertamanya yang mati tiga tahun lalu itu, Dewi masih bersikukuh. Belum sempat Marni membantah ucapan Dewi, Lastri langsung masuk ke dalam. Ibu, apa wanita itu ninggalin nomor telponnya? Biar aku tanya sendiri. Semua terdiam. Marni yang melihat Lastri masuk dari pintu depan tentu sudah bisa menebak jika anaknya itu mendengar semua percakapan mereka. Marni tak berkutik. Ia berikan secari kertas pada Lastri dari kantong celananya. Malam itu juga Lastri menghubungi nomor telpon itu. Terdengar suara wanita dari ujung telpon sana. Lastri menjelaskan maksud dan tujuannya menelpon wanita itu. Sampai akhirnya mereka setuju untuk bertemu esok hari. Subuh pun tiba. Lastri bersiap untuk mengejar bus paling pagi. Ia pamit pada ayahnya untuk pergi ke kota menemui wanita itu. Ayahnya tak bisa melarang. Putri sulungnya itu berhak tahu semua hal yang mengenai calon suaminya itu. Setibanya di terminal, Lastri langsung mencari mobil kijang dengan plat nomor yang dikirim wanita itu. Tak butuh waktu lama, wanita itu berdiri di sampingnya dan melambaikan tangan pada Lastri. Seolah ia sudah tahu sosok Lastri sebelumnya. Saya maya mbak. Sapa wanita itu yang dibalas Lastri dengan memperkenalkan dirinya. Mereka masuk ke dalam mobil dan mencari tempat yang nyaman untuk membicarakannya. Saya minta maaf sebelumnya kalau saya rancang mbak. Sungguh saya gak ada niat untuk hancurin rencana mbak atau apapun. Saya coba abaikan tapi dia terus datang. Ujar maya dengan wajah yang ketakutan maksud mbak maya. Lastri pun bingung. Wanita itu terus datang di setiap malamnya. Dia bilang kalau mbak bersikukuh menikah dengan Aryo, maka nasib mbak akan sama seperti Wulan, adik saya. Wulan? Lastri mengerutkan dahinya. Aryo adalah partner bisnis adik saya mbak. Mereka pacaran setahun setelah istri pertama Aryo meninggal. Awalnya kami sekeluarga gak ada yang curiga. Karena Aryo emang laki-laki yang baik dan sopan. Sampai tiba-tiba Wulan sering uring-uringan dan marah-marah gak jelas. Dia juga sering teriak manggil nama Aryo dan bilang ada wanita yang terus mengganggunya mbak. Sempat putus asa akhirnya kita bawa Wulan ke orang pinter. Dan dia bilang kalau Wulan kena pelet mbak. Disitu kami udah bingung antara melanjutkan pernikahan atau dibatalkan sekalian. Tapi karena adik saya sudah kelewat tergila-gila sama Aryo, Akhirnya kami putuskan untuk nikahkan mereka berdua mbak. Sampai di malam setelah pernikahan. Adik saya menyayat pergelangan tangannya berkali-kali hingga akhirnya dia meninggal dunia. Maya terisak saat menceritakan itu kembali. Lastri tak percaya apa yang ia dengar. Ia masih terdiam. Pak Lastri mungkin gak percaya apa yang saya bilang. Tapi saya bawa album foto pernikahan mereka mbak. Maya mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Album foto. Lastri membuka satu persatu lembaran foto itu. Ia lihat Aryo dan seorang wanita di sampingnya. Wulan. Ia mengenakan gaun putih. Tubuhnya begitu kurus. Sangat kurus bahkan seperti tulang yang dilapisi kulit. Terlihat wajahnya yang tak berias sedikitpun. Wulan tersenyum bahagia seakan itu adalah hari terindah baginya. Namun Aryo terlihat kesedihan diraut wajahnya. Tiba-tiba pandangan Lastri dialihkan oleh bayangan serta kejadian di saat Wulan meninggal. Gaun putih yang masih ia kenakan dipenuhi darah. Wulan bunuh diri di dalam kamar mandi. Dan sosok itu wanita bergaun merah itu tertawa melihat darah yang terus keluar dari pergelangan tangan Wulan. Bak, bak, mbak, mbak Lastri. Maya berusaha mengguncang badan Lastri saat ia lihat Lastri mengerang kesakitan dengan matanya yang masih terpejam. Mbak Lastri kenapa? Teriak Maya. Lastri kembali tersadar. Ia lihat ponselnya berdering. Ternyata Aryo menelponnya. Saya gak apa-apa mbak. Ucap Lastri. Telepon masih berdering namun Lastri abaikan. Bunyi pesan berkali-kali keluar dari ponsel Lastri. Ia lihat pesan dari Aryo. Lastri mengucapkan terima kasih pada Maya dan izin untuk pamit pulang. Ia juga berjanji akan terus mengabari jika ada sesuatu yang terjadi. Sesampainya di halaman rumah, Lastri melihat Aryo duduk di teras menunggunya pulang. Ia berlari menghampiri Lastri. Namun tatapan Lastri sudah terlanjur kecewa. Dek, izinkan mas jelaskan semuanya. Ucap Aryo dengan wajah yang memelas. Mas sudah bohong dari awal. Mas bilang kalau setelah istri pertama mas meninggal, mas gak pernah menikah lagi. Tapi nyatanya, banyak rahasia mas yang terlalu kelam untuk aku terima mas. Lastri tak kuasa menahan air matanya. Mas jelasin sekarang ya. Tolong kamu dengerin mas. Lastri tak menggubris. Ia masuk ke dalam rumah seraya berkata. Mungkin kita memang tidak berjodoh mas. Dari awal ini semua terlalu indah buatku. Lastri! Teriak Aryo saat Lastri berlalu dan menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Keluarganya duduk di ruang tamu. Tentu mereka menyaksikan apa yang terjadi di luar tadi dari balik jendela. Tak ada yang berkomentar sedikit pun. Lastri menutup kamarnya rapat-rapat. Berita tentang gagalnya pernikahan Lastri dan Aryo sudah menyebar ke seluruh kampung. Seakan hal itu merupakan air bagi kedua keluarga. Pasalnya semua orang berspekulasi liar tentang alasan dibalik itu semua. Dan yang paling umum adalah keluarga Lastri lebih dulu tahu jika ia akan dijadikan tumbal oleh Aryo. Aryo yang hanya tinggal bertiga dengan ibu dan kakaknya tak mampu berbuat apa-apa. Fitnah itu terus ia terima seolah itu adalah hal yang sudah sering ia alami. Terlebih kekayaan yang ia dapatkan sekarang tentunya menambah curiga orang di sekitarnya. Sebulan telah berlalu. Sosok wanita itu tak kunjung hilang dari hidup Lastri. Ia terus menerus mengganggunya. Sampai puncaknya. Malam itu Lastri pulang dari rumah bulurah selepas mengantarkan kue pesanannya. Jalan begitu lenggang. Meski warung masih ramai di pinggir jalan. Sekelebat cahaya merah melintas di depannya. Lastri berhenti dan memarkirkan motornya di pinggir. Mengucek matanya memastikan untuk tidak ada debu yang masuk. Sampai tiba-tiba sosok wanita bergaun merah melayang di atas kepalanya. Ia menari seakan mempertontonkan lelucon di hadapan Lastri. Ia turun perlahan dan tepat di depan wajah Lastri ia tertawa. Ia mencekiknya dengan keras hingga Lastri tak bisa bernafas dan Lastri jatuh tak sadarkan diri. Warga sekitar yang menyaksikan hal itu langsung membawa Lastri ke rumah sakit. Bak, gimana? Udah mendingan? Tanya Dewi. Alhamdulillah, wih. Sudah gak terlalu sakit. Lastri masih memegang lehernya yang masih terlihat memar. Lagian mbak kok bisa ngelamun sih di jalan raya. Bahkan orang-orang sekitar bilang mbak sengaja berhenti di tengah jalan. Terus tiba-tiba malah cekik leher mbak sendiri. Eh, mbak kemudian pingsan. Kan aneh mbak. Mereka nyangka mbak kesurupan tau. Lastri hanya diam. Oh iya, tadi mas Aryok datang. Tapi mbak masih belum sadar. Dia urusin semua biaya administrasi. Terus dia pamit. Dewi merasa bersalah karena ia merasa turut andil dalam kegagalan pernikahan kakaknya itu. Mbak, aku minta ma. Ibu mana? Lastri langsung memotong ucapan adiknya itu. Ibu sama bapak lagi nunggu Dimas di luar mbak. Kamu kasih tau Dimas. Dimas kan memang rencana mau pulang karena lagi libur semester. Terus ibu kasih tau juga kalau mbak kecelakaan. Jadi dia langsung datang ke rumah sakit mbak. Mbak Lastri! Teriak Dimas saat ia lihat kakak sulungnya itu terbaring di rumah sakit. Duh adik mbak udah gede aja. Lama gak ketemu Dim. Dimas langsung mencium tangan kakaknya dan memeluknya dengan erat. Dimas memang adik yang paling dekat dengan Lastri. Bisa dibilang Lastri lah yang merawat Dimas sejak dia masih bayi. Lastri tak melihat ibu dan bapaknya sampai ia tanyakan pada adiknya itu namun Dimas ragu. Hmm, Dimas masih ragu. Udah siuman kakak Mui. Ibu dan ayahnya datang tepat di belakang Dimas. Dengan seseorang yang sudah sangat Lastri kenal. Mereka datang bersama dengan Andi. Untuk apa dia datang kesini? Dewi tak kuasa menahan amarahnya saat ia lihat lelaki itu datang lagi. Lastri masih terpaku tak percaya. Ini adalah kali pertama ia bertemu lagi dengan Andi setelah undangan yang ia kirim lewat pos. Bak, Dimas menarik lengan baju Dewi. Meminta Dewi untuk tak ikut campur. Kamu udah siuman tri. Seiful tersenyum melihat anak sulunya itu sudah mulai membaik. Marni tak berucap sepatah kata pun. Mereka pergi meninggalkan Andi di sana. Kalian mau pada kemana? Dewi teriak melihat orang tuanya malah pergi dari ruangan. Bak, ayo keluar dulu. Dimas menarik tangan Dewi sekuat tenaga. Memohon padanya untuk memberi waktu pada Andi dan Lastri. Lastri mengangguk pada Dewi seolah itu tidak masalah baginya. Lastri sudah benar-benar melupakan Andi. Kuas kamu kalau macem-macem. Ucap Dewi dengan ketus kepada Andi. Lama gak ketemu tri. Ucap Andi membuka obrolan. Lastri hanya mengangguk. Mungkin permintaan maaf seribu kali pun gak akan cukup buat menembus kesalahan aku sama kamu tri. Aku gak berharap kamu maafin aku tri. Karena aku pun sulit untuk maafkan diriku sendiri. Tapi, Ijinkan aku untuk bercerita sedikit alasan aku memutuskan ini semua. Mungkin ini terdengar pembelaan diri. Tapi aku harap dengan ini sedikit meringankan luka yang pernah aku buat sama kamu tri. Ungkap Andi. Kamu boleh ceritakan semuanya. Aku siap mendengarkan sebagai temanmu. Andi tersenyum seolah Lastri yang ia kenal dulu telah kembali. Istriku sudah meninggal sebulan setelah kami menikah. Dia meninggal setelah melahirkan bayinya tri. Lastri mengerutkan dai. Ia tak dapat mencerna apa yang baru saja ia dengar. Dia hamil delapan bulan saat aku menikahinya. Berulang kali dia coba bunuh diri karena malu. Tapi upaya itu digagalkan oleh orang tuanya. Ayahnya adalah dosen di kampusku. Dan dia memohon agar aku mau menikahi putrinya demi status bayi yang dikandungnya. Awalnya aku tolak. Tapi aku merasa kasihan. Ditambah ayah bayinya pergi entah kemana. Tunggu. Jadi maksud kamu? Selalastri. Aku minta maaf karena baru kasih tahu kamu sekarang. Aku berniat balik ke kampung saat itu. Tapi aku gak bisa karena bayi itu. Aku sudah menyayangi dia seperti anakku sendiri. Sampai saat ini aku dan ibuku masih tinggal di rumah mertuaku. Aku juga sudah ceritakan tentang kamu sama mereka semua. Jadi maksud kamu apa? Dan untuk apa kamu ceritakan itu semua? Lastri masih tak mengerti. Lagi pula kenapa kamu datang sekarang? Kemarin ada seseorang datang ke rumah. Dia menceritakan semua tentang kamu Tri. Bagaimana kamu hidup selama ini dan dia berharap kamu bisa bahagia. Makanya dia minta aku datang untuk minta maaf sama kamu. Siapa? Namanya Aryo. Aryo? Lastri terkejut. Iya. Dia calon suamimu kan? Kamu tahu? Andi hanya tersenyum. Aku gak kenal dekat sama dia. Tapi jujur. Dia adalah orang yang paling baik yang pernah aku temui. Dia kakak tingkatku di kampus. Dia juga dulu mahasiswa yang paling dekat dengan mertuaku. Kemarin dia datang ke rumah kami. Sepertinya dia juga tahu tentang kita. Makanya dia minta aku jelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan minta maaf yang tulus sama kamu Tri. Mungkin jika ada banyak hal yang kamu belum tahu tentang dia. Kamu bisa tanyakan itu sama ayah mertuaku. Aryo sudah dia anggap seperti anaknya sendiri. Dan aku harap kamu gak kemakan gosip murahan di luar sana Tri. Lanjut Andi. Itu bukan gosip. Aku sudah melihatnya dengan mata kepala aku sendiri. Aryo tidak sebaik yang kalian semua pikir. Sanggahlah Tri. Apa yang kamu lihat belum tentu kebenarannya. Bahkan jika itu terlihat begitu nyata. Kadang kita harus membuka diri untuk menerima kemungkinan lainnya dan alasan dibalik setiap kejadian yang muncul di hidup kita Tri. Andi pamit dan ia pun menyelipkan secari kertas ke tangan Lastri. Ia lihat secari kertas itu. Tertulis alamat rumah Andi. Lastri simpan dalam tasnya dan ia coba melupakan semuanya. Lastri mencoba memujamkan matanya. Sampai tiba-tiba mimpi itu datang kembali. Mimpi seorang wanita yang bersimpuh di kaki suaminya. Kini wajah sang suami terlihat jelas. Aryo. Patinya. Sebelum sang suami menoleh wanita itu langsung terbang menghampiri Lastri. Jauhi suamiku. Dasar wanita jalang. Semua karakar kamu. Ia berteriak menyemburkan darah dari mulutnya. Sang suami berdiri. Mata mereka bertemu. Mbak. Sadar mbak. Dewi dengan wajah paniknya berusaha membangunkan kakaknya. Wih. Kenapa? Lastri pun bingung. Loh mbak yang kenapa? Teriak-teriak sambil manggil sama Pak Aryo. Mbak mimpi. Tapi terasa nyata. Bagaimanapun juga mbak harus cari tahu yang sebenarnya wih. Lanjut Lastri. Mbak maafkan aku. Aku harusnya gak bahas wanita yang datang tempoh hari. Pasti semuanya gak akan ribet kayak gini. Lastri menggelengkan kepalanya. Kamu gak salah. Mbak emang harus tahu semuanya. Sekarang mbak sudah mendingan kok. Oh iya. Kamu lihat Andi. Sudah pulang dari tadi siang mbak. Kalau mbak sudah boleh pulang. Mbak mau ke rumahnya. Kamu bisa antar mbak. Dewi pun mengangguk tanda setuju. Selang beberapa hari Lastri sudah diperbolehkan pulang. Keadanya sudah lebih jauh baik. Dan esoknya pun ia meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke rumah Andi bersama dengan Dewi. Ibu mertuamu gak nanyain Arief. Tanya Lastri saat keduanya masih di dalam bus. Dia tiap malam telpon kok. Minta aku balik kak. Jawab Dewi dengan singkat. Halo kenapa kamu gak pulang? Dewi melirik sinis pada kakaknya itu. Aku males ketemu surya. Lastri tidak bertanya lebih lanjut. Dua jam perjalanan akhirnya mereka telah sampai di terminal bus. Andi sudah menunggu dengan mobilnya. Kamu masih marah sama aku. Tanya Andi yang melihat Dewi masih ketus badannya. Lastri menyenggol dengan adiknya. Ya aku tahu kok. Makanya aku mau nebus kesalahan aku sama Lastri. Nebusnya gimana maksudnya? Tanya Dewi. Ya pokoknya nanti kalian tahu sendiri kok. Mobil telah sampai di rumah mertua Andi. Rumahnya lumayan besar dan halamanya juga luas. Di depan rumah sudah ada seorang laki-laki parubaya dengan anak kecil di sampingnya yang sudah menunggu. Ia mengajak Lastri dan Dewi untuk ikut turun. Andi memperkenalkan dua orang itu sebagai ayah mertua dan anaknya. Saya Abidin dan ini cucu saya Firman. Sapa lelaki itu pada keduanya. Tak butuh waktu lama keduanya dipersilakan masuk dan obrolan pun langsung menjurus ke intinya. Pertama-tama saya ingin memohon maaf sama Mbak Lastri. Gara-gara keegoisan saya harus menghancurkan hati Mbak Lastri dan keluarga. Jujur itu adalah pilihan tersulit. Saya ingin anak saya bisa hidup normal lagi. Tapi saya malah menghancurkan hidup orang lain dan hidup anak saya sendiri. Ucap Abidin dengan berlinang air matanya. Saya tidak apa-apa Pak. Itu semua sudah menjadi cerita masa lalu dan alangkah baiknya jika tidak diungkit lagi. Haki pula masalah jodoh itu sudah Allah yang ngatur. Jika dipaksakan pun kalau memang saya tidak berjodoh dengan Andi pasti tidak akan terjadi. Terlepas apapun alasannya Pak. Abidin tersenyum dan mengangguk. Andi pamit untuk mengantar Firman ke tempat ibunya dan obrolan pun dilanjut dengan hanya mereka bertiga. Setelah anak saya meninggal, istri saya sangat shock dan sering sakit-sakitan. Sampai akhirnya Almarhumah meninggal satu tahun setelahnya. Mungkin itu alasan kenapa Andi tidak mau menikah lagi atau pergi dari rumah ini. Saya sudah paksa dia menikah dan membawa istri barunya untuk tinggal bersama. Tapi selalu dia tolak. Ditambah ibu pesan juga tinggal di belakang rumah. Jadi saya merasa sangat terbantu. Lastri hanya menganggup dan tersenyum. Andi bilang kalau bapak itu kenal lama dengan mas Aryo ya Pak. Saya ingin dengar cerita dari bapak langsung Pak. Aryo itu salah satu mahasiswa yang paling cerdas di kelas saya. Bukan cuma itu. Dia juga anak yang baik. Dulu sempat mau saya jodohkan dengan anak saya. Tapi dia nggak mau. Katanya sudah ada yang dia suka. Ceritanya. Istrinya. Tanya Lastri. Bukan. Dia bilang perempuan dari kampung halamanya. Dan baru kemarin-kemarin setelah Aryo datang ke sini. Saya baru tahu kalau perempuan yang dia maksud adalah kamu mbak. Ungkap Abidin yang dibalas tata pantak percaya dari Dewi dan Lastri. Tunggu sebentar ya mbak. Sejenak Abidin berdiri dan pergi ke kamarnya. Dan ia pun kembali dengan membawa sebuah album foto seperti album kelulusan. Ia letakkan di atas meja dan dibukanya satu persatu halaman itu. Sampai tangannya terhenti pada satu halaman. Di situ ada foto Aryo. Dan jauh di sebelah pojok kanan ada foto seorang wanita bernama Sukma. Ini adalah foto almarhumah istrinya. Tunjuk Abidin pada foto wanita itu. Lastri tak bisa berkata-kata saat ia melihat dengan seksama foto wanita itu. Ia wanita yang sama dengan sosok yang selama ini mengganggunya. Wanita bergaun merah. Cantik ya mbak. Tanya Abidin. Dewi mengangguk namun Lastri hanya diam. Tapi sayangnya kecantikan dia bukan buatan Tuhan. Tapi hasil karya ayahnya sendiri. Pungkas Abidin. Maksud bapak? Tanya Lastri dengan penasaran. Saya dosen ekonomi. Tapi saya juga mengerti dengan hal seperti itu mbak. Wanita itu memakai susuk di sekucur tubuhnya. Sudah kelihatan dari auranya juga. Dan sudah jadi rahasia umum kalau dia sangat tergila-gila dengan Aryo. Bahkan boleh dibilang dia seperti penguntit. Padahal dia itu sangat terkenal di kalangan mahasiswa lainnya. Abidin menerawang sambil mengingat kenangan itu kembali. Ayahnya adalah dukun terkenal di seberang pulau sana. Dia datang ke kota ini atas permintaan anaknya sendiri. Dan dia juga orang yang paling berperan dalam pernikahan Aryo dan Sukma. Lanjut Abidin. Ayahnya seorang dukun. Apa Aryo tahu? Tanya Lastri. Abidin mengangguk. Sebenarnya Aryo sudah tahu masalah kejiwaan Sukma dan tentang susuk yang dia pakai. Aryo merasa iba. Karena selama ini Sukma dikenal sebagai anak yang ramah dan baik. Namun rasa ibanya itu disalah artikan oleh Sukma dan membuat ia meminta ayahnya untuk membujuk Aryo untuk menikahinya. Sebenarnya ini lebih rumit dari yang bisa saya sampaikan. Namun yang pasti Aryo di jebak dan pilihan satu-satunya ia adalah menikahi Sukma. Lalu bagaimana dengan pernikahan mereka pak? Dewi semakin penasaran dengan cerita Abidin. Namun Lastri terdiam seakan sedang memikirkan sesuatu. Pernikahan mereka awalnya berjalan baik-baik saja. Tapi Sukma semakin hari tingkahnya semakin aneh. Terlebih setelah beberapa tahun pernikahan mereka, Aryo dan Sukma belum juga dikaruniai anak. Puncaknya beberapa hari setelah Sukma mengunjungi ayahnya. Dia sering mual dan sakit-sakitan. Di sekujur tubuhnya dipenuhi dengan nanah yang terus mengeluarkan darah. Abidin menghelah nafas dan melanjutkan ceritanya. Aryo, anak malang itu harus merawat sendiri istrinya. Karena tak ada satupun rumah sakit yang sanggup menangani penyakitnya itu. Istrinya selalu memakai gaun merah dan memaksa Aryo untuk membelikan yang baru. Jika gaun itu telah dipenuhi darah dan nanah. Dia merasa gaun merah bisa menyamarkan warna darah di tubuhnya. Sampai suatu hari, ayahnya datang ke rumah dan meneriaki Aryo. Dia bersumpah akan menghancurkan hidup Aryo jika terjadi sesuatu pada putrinya itu. Lalu yang terjadi dengan Wulan? Apakah itu karena Sukma? Tanya Lastri. Itu perbuatan ayahnya. Sukma, dia terperangkap di dunia ini dan terus menghantui Aryo dan orang-orang terdekatnya itu karena ulah ayahnya. Sukma tak mampu pergi dengan tenang karena jiwanya masih dipenuhi. Dendam. Wulan adalah salah satu korbannya. Dia memang tidak membunuhnya secara langsung. Tapi dia menyerang jiwa Wulan sampai dia menyerah dan bunuh diri. Abidin menatap Lastri dalam-dalam. Tapi kamu, Aryo bilang kamu adalah wanita paling kuat dan tegar yang ia kenal. Lastri pun menganggu. Dia berusaha menyerang jiwa kamu. Tapi karena iman kamu kuat, dia selalu gagal. Sampai akhirnya dukun itu menyerang kamu secara langsung. Lalu kenapa Pak Aryo gak cerita dari awal? Kenapa dia baru mau cerita saat semuanya sudah seperti ini? Tanya Dewi. Kalau dari awal Pak Aryo cerita, apakah kalian semua akan percaya? Kata Pak Abidin. Lastri dan Dewi hanya terdiam. Aryo sebenarnya mau ceritakan semua setelah pernikahan nanti. Tapi ternyata dukun itu telah menyerang keluarga Wulan terlebih dulu sampai ia datang ke rumah kamu. Dan di saat Aryo mau jelaskan, semuanya sudah terlambat. Lastri berdiri. Pak Abidin, terima kasih atas semuanya. Saya harus pergi ke suatu tempat. Wi, kamu bisa pulang sendiri kan? Baru pergi. Dewi hanya mengangguk dan Lastri pamit berlalu. Pak Lastri, Abidin berusaha mencegahnya. Ia seolah tahu kemana Lastri akan pergi. Setelah 15 menit berjalan, Lastri menemukan pangkalan ojek dan ia tunjukkan secari kertas dari saku celananya pada salah satu seorang ojek di sana. Ini lumayan jauh mbak. Sekitar setengah jam dari sini. Ucap tukang ojek itu. Tapi bapak bisa kan? Bisa sih, tapi agak mahal mbak. Setelah keduanya setuju dengan tarif yang dikenakan, mereka pun melesat pergi ke alamat rumah yang ditunjukkan Lastri. 40 menit berlalu, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah yang sangat megah. Lastri perlahan menuju gerbang rumah itu dan ia cari bel di sekitaran gerbang. Cari siapa mbak? Saya mau ketemu dengan mbak Maya, jawab Lastri. Baik, tunggu sebentar ya mbak. Baik, tunggu sebentar ya mbak. Saya tanyakan dulu. Saat plam itu berlalu meninggalkan Lastri dan selang 10 menit, ia datang bersama dengan Maya. Mbak Lastri? Hei masuk mbak. Ada apa mbak? Tumpe yang datang ke rumah tanpa kasih kabar. Ucap Maya mempersilahkan Lastri untuk duduk di ruang tamu. Mbak Maya, saya boleh minta tolong? Pinta Lastri. Tentu boleh mbak. Ada apa ya? Saya minta antarkan ke orang pintar yang dulu menangani bulan. Maya mengerutkan dahi. Untuk apa mbak? Maya penasaran. Saya belum yakin. Tapi jika kita pergi ke sana, mungkin kita bisa mengungkapkan kebenaran di balik kematian bulan. Jawab Lastri sedikit ragu. Jam baru menunjukkan pukul 7 malam. Namun jalanan sudah mulai sepi. Jarang mobil yang berlalu-lalang bersamaan dengan mobil Maya. Ataupun di arah sebaliknya. Astagfirullah. Apa itu mbak? Teriak Maya. Sudah pekan saja mbak. Jalan terus. Pinta Lastri. Maya hanya mengangguk mengerti. Namun gangguan itu terus berlanjut. Atap mobil seolah diinjak-injak oleh seseorang yang membuat mobil sedikit goyang. Maya melirik Lastri. Tangannya gemetar. Lastri kembali memintanya untuk tetap jalan. Mbak Maya berdoa semampunya ya. Minta perlindungan dari Allah. Lafalkan ayat Al-Quran yang mbak Maya hafal. Lastri mencoba menenangkan Maya. Bukannya berhenti gangguan itu malah semakin menjadi-jadi. Kini sosok wanita bergaun merah dengan wajah penuh darah itu berdiri di tengah jalan menghadap mobil Maya dan Lastri. Terobos saja mbak. Bisa dia lewat. Terus baca doa. Maya sekuat tenaga menahan tangisnya sampai akhirnya ia terobos sosok itu dan ia menghilang. Perjalanan terasa begitu panjang hingga mobil itu pun berhenti sejenak. Maya berhenti di pinggir jalan. Mbak, tadi itu dia yang selama ini datang ke mimpi saya. Ucap Maya. Ya mbak, saya tahu. Ayo kita lanjutkan perjalanannya. Pucuk Lastri. Setelah satu jam mereka sampai di sebuah rumah tua yang gelap dan seram. Maya masih ragu untuk turun namun ia beranikan diri karena ada Lastri di sana. Permisi mbak Sukeng. Ini saya. Keluarga Pak Sumitro. Ucap Maya saat mengetuk pintu rumahnya. Lastri melihat sekitar. Sepi? Kita langsung masuk aja ya mbak. Ajak Lastri. Jangan mbak. Kita tunggu di sini aja. Maya sedikit ketakutan. Lastri menarik tangan Maya untuk masuk ke rumah itu. Ruangan tengah dipenuhi dengan ukiran kuno. Ada lukisan-lukisan lama yang tergantung di sekeliling dinding. Sampai mata Lastri tertuju pada lukisan perempuan di pojok kiri. Ia menarik tangan Maya. Mbak lihat lukisan itu. Tanya Lastri. Astagfirullah. Maya begitu kaget saat ia lihat lukisan itu. Tak lain dan tak bukan adalah sosok wanita yang selama ini menghantui dia dan Wulan. Hahaha. Suara tawa itu menggelegar mengisi seluruh ruangan. Dasar bodoh. Beraninya kalian datang ke rumahku dengan tan kosong. Kalian mau mati? Keluar sosok laki-laki tua dari balik pintu. Menyeringai melihat kedatangan Lastri dan Maya. Masukeng. Masukeng. Ini karena Allahmu sendiri. Ini karena Allahmu sendiri. Kau hancurkan masa depannya karena ambisimu. Lastri tak kalah berapi-api. Apa kau bilang? Ambisi? Enakku hampir mati karena tergila-gila dengan kunyuk itu. Ia korbankan tubuhnya untuk dijadikan ladang setan. Susuk itu aku sendiri yang pasang. Aku tahu resikonya tapi aku tak bisa menolak permintaan gadis yang menyedihkan itu. Kalau kau tahu akibatnya lantas kenapa tetap kau lakukan? Sukma mati karena Allahmu sendiri. Lastri tak mau kalah. Tiba-tiba perabotan rumah bergerak dengan sendirinya. Lukisan yang berada di dinding berjatuhan tanpa henti. Maya semakin ketakutan dan memegang tangan Lastri dengan erat. Sosok itu muncul dari belakang bahsugeng. Sukma dengan bentuk yang menyeramkan melayang di atas kepala ayahnya. Mereka seakan siap menyerang Lastri dan Maya saat itu juga. Anakku rela menjadi pendosa seumur hidupnya. Hanya karena ia tak mau kehilangan suaminya. Setelah tubuhnya dipenuhi susuk. Ia rela berikan jiwanya kepada iblis. Hanya karena ia ingin memberi keturunan pada kunyuk itu. Kau tahu rasanya kehilangan darah dagingmu sendiri? Aryo sudah tahu tentang susuk itu jauh sebelum dia menikahi putrimu. Dia rela menerima kenyataan itu dan tetap memilih putrimu sebagai istrinya. Kalian sendirilah yang terus diliputi rasa ketakutan itu dan membuat keputusan bodoh. Kalian yang memilih jalan sesat itu. Teriak Lastri. Apa maksudmu? Mbah Sugeng melotot. Aryo? Dia tahu ini semua olah kalian. Tapi dia tetap diam. Kau sendiri yang menghancurkan masa depan putrimu. Sosok wanita itu kini berubah menjadi Sukma yang dulu. Jauh sebelum ia mengenakan berjuta susuk di tubuhnya. Sukma menyentuh tangan ayahnya. Mbah Sugeng langsung melirik ke arahnya. Sukma, maafkan bapak nak. Ucap Mbah Sugeng meratapi anak semata wayangnya itu. Sukma tersenyum melihat ayahnya. Namun Sukma kembali berubah menjadi sosok menyeramkan. Ia cekik leher ayahnya. Ia angkat tubuh tua itu dan ia jatuhkan ke lantai dengan begitu kerasnya. Lantai itu retak, begitu pula tubuh rentanya. Mbah Sugeng mati seketika. Ia mati di tangan iblis yang menguasai jiwa anaknya. Maya berteriak menyaksikan kejadian itu. Namun, Lastri memegang tangannya dengan erat. Lastri tak henti-hentinya berdoa memohon perlindungan yang maha kuasa. Sukma menoleh ke arahnya. Dia terbang perlahan menghampiri Lastri. Maya tertunduk menahan tangis. Lastri diam. Ia terus panjatkan doa tanpa henti. Sukma perlahan membelai rambut Lastri dengan tangan basahnya. Ia tertawa ringgih saat melihat Lastri terus berdoa. Sampai tiba-tiba, pintu didobrak oleh seseorang. Aryo dan Abidin datang. Abidin langsung membawa Maya yang hampir pingsan menuju mobilnya. Aryo mendekati Lastri dan menggenggam tangannya. Sukma, duniamu bukan di sini. Perjalanan kita sudah usai. Biarkan aku menjalani hidupku sendiri. Ucap Aryo pada sosok itu. Sukma tak bergeming. Kamu pernah ada di hidupku sebagai istri yang aku sayangi. Biarkan kenangan yang indah itu yang tersimpan dalam memoriku. Biarkan aku mengenangmu sebagai sukma yang baik hati. Bukan sukma yang seperti ini. Sukma diam. Perlahan ia kembali menjadi sosok sukma yang dulu Aryo kenal. Lastri yang melihat kejadian ini sebelumnya langsung menarik Aryo pergi. Namun Aryo tahan. Biarkan aku bahagia. Pinta Aryo pada sukma. Abidin masuk ke dalam rumah itu dan ia pun berteriak. Aryo, cepat pergi dari sini. Tak ada gunanya berunding dengan iblis. Sosok sukma itu kembali lagi berubah menjadi iblis. Kejadian yang sama di alami Mbah Sugeng hampir terulang namun Lastri langsung menarik Aryo dan mereka berlari keluar. Sampai di pintu Abidin yang membawa korek dan langsung menyulutkan api di tempat yang sebelumnya telah ia sirami minyak tanah dibarengi doa dengan bambu kuning di sekelilingnya. Dan rumah itu habis terbakar dengan segala isinya. Mobil Maya biar sayang bawa pak. Pinta Aryo. Abidin hanya mengangguk mengerti. Ia pulang sendiri dengan mobilnya. Sementara Aryo pulang bersama Lastri dan Maya. Maya yang sudah tak bertenaga dibiarkan tidur di kursi tengah. Sementara Aryo dan Lastri duduk di kursi pengemudi dan penumpang. Keduanya diam tak bersuara. Banyak hal yang ingin mereka bicarakan. Namun mereka memilih diam. Lastri menatap Aryo seraya berkata. Aku mau gaun pernikahannya warna biru. Aku gak mau putih apalagi merah. Aryo melirik Lastri. Mereka saling menatap lama. Mereka berdua tersenyum dan tertawa lega setelahnya. Tiga tahun setelahnya Aryo dan Lastri kini hidup bahagia sebagai pasangan suami istri bersama buah hati mereka yang mereka namai Asmirah. Tepat bulan ini Asmirah menginjak usia dua tahun. Dan di saat yang bersamaan pula, Lastri kembali mengandung anak keduanya. Mereka tinggal jauh dari kedua orang tua mereka dan memutuskan untuk hijrah ke kota lain. Kini dua orang berhati mulia itu mendapatkan balasan atas segala penderitaan yang telah mereka lalui. Memiliki pasangan terbaik bagi diri mereka masing-masing. Tentu saja gangguan itu masih terus menghantui. Dia tak pernah berhenti dan dia tak pernah pergi. Namun selama iman mereka terus dijaga, selama mereka berlindung kepada Allah ya Maha Esa, mereka percaya kehidupan mereka akan baik-baik saja. Dan selesai. Saya akhiri kisah pengantin berdarah ini sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video mulai kejarah. Jangan lupa tekan tombol like, share dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya.